Hai balik lagi di YouTube channel aku Nanda Anandia dan selamat datang di video kedua tentang cerita pengaman pakai behel aku senang banget akhirnya aku bisa bikin video lanjutannya ini karena aku udah nggak sabar untuk berbagi sama kalian dan kalian ternyata banyak banget ya yang minta video lanjutannya ini sampai setiap video baru yang aku upload itu ada aja yang nanya tentang behelnya minta video progressnya sampai ada juga yang DM aku di Instagram ya ampun pokoknya makasih banyak atas antusias kalian dan aku senang banget sih Nah di video kedua ini aku bakal bahas tentang perkembangan behel aku dan di video ini juga aku nggak bakal bahas soal biaya kontrol biaya pasang behelnya berapa terus apa aja sih tahapan yang aku lalui sampai akhirnya aku pasang behel pokoknya apa yang udah aku bahas di video pertama aku nggak bakal bahas lagi di video kedua ini jadi kalau misalnya kalian belum nonton video pertama aku please tonton dulu sampai habis karena disana udah banyak banget info yang aku bagiin dan supaya lebih nyambung aja ngikutin video kedua ini Oke sekarang aku terhitung udah satu tahun pakai behel dan ini kondisinya udah sangat jauh lebih baik masalah gusi aku yang bengkak yang pernah aku ceritain di video pertama itu udah nggak pernah bengkak lagi nggak pernah bermanah-nenah lagi karena memang kan gigi aku dipangkas empat supaya giginya ada ruang untuk bergerak dan nggak bisa tabrakan lagi Nah waktu aku ngerekam video pertama itu aku kan sempat nunjukin gimana progres gigi aku saat itu waktu lagi ditarik satu-satu kan bagian pinggirnya itu sampai ke belakang dan itu adalah progres gigi aku di bulan keempat untuk bulan kelima dan keenam masih sama aja progresnya dan aku mulai ngerasain ada yang beda banget itu pas masuk ke bulan ketujuh karena disitu gigi aku udah mulai berantakan banget karena kan yang diurusin itu memang baru bagian samping ke belakang gitu kan yang baru ditarik yang baru disusun itu bagian samping sama belakangnya dan otomatis ompongnya itu mulai masuk ke bagian depan dan akhirnya gigi bagian depan aku punya ruang untuk bergerak ke sana kemari sampai ada yang miring ada juga yang ke kanan ke kiri sampai ada bikin gap di tengah gitu untuk bagian bawah ya dan oh nggak enak banget sih kalau ngomong itu nggak pede waktu gigi bagian samping ke belakang itu udah mulai tersusun rapi pada tempatnya akhirnya progresnya berlanjut untuk menarik gigi aku yang di bagian depan giginya ditarik satu-satu pakai karet yang nyambung gitu atau lebih dikenal dengan power chain jadi untuk gigi bagian depan itu kan tinggal empat gigi gini yang harus diurusin nah yang ditarik satu-satu itu adalah bagian tepi-tepinya atau bagian ujung-ujungnya gini dan untuk dua yang di tengah ini nggak bakal ditarik terpisah kanan kiri gitu enggak karena dia bakal bikin gap dong di tengah nah ini dua ini tuh bakal ditarik bersamaan dengan semua gigi pakai power chain yang nyambung ke semua gigi gitu jadi trup nah gitu waktu yang diperlukan untuk satu gigi bisa mundur ke belakang itu kalau di aku sekitar dua sampai empat minggu untuk gigi bagian bawah dan sekitar lima sampai sembilan minggu untuk gigi bagian atas tapi progres setiap gigi orang itu beda-beda ada nih yang jarang banget kontrol tapi pas kontrol giginya udah banyak banget progresnya udah rapi aja gitu kalau gigi aku sendiri termasuk yang lama untuk kelihatan progresnya karena kata dokter akar aku itu kuat akar giginya kuat dan bentuk giginya memang besar-besar kan bahkan nih pas bulan keberapa gitu ya aku kontrol dan aku baru tahu kalau misalnya ternyata kekuatan gigi atas sama bawah kita tuh beda dan bahkan nih kanan kiri itu bisa beda aku kemarin mengalaminnya juga ternyata gigi aku untuk bagian bawah itu yang kanan itu lebih cepat pergerakannya daripada yang sebelah kiri bisa gitu ya ternyata Oh ya aku juga mau ngingetin kalian kalau misalnya gigi kita tuh lagi proses penarikan itu dia bakal jadi lebih rapuh atau bahkan agak goyang sedikit makanya kalau misalnya kalian makan itu harus diperhatikan kalau bisa jangan makan yang keras-keras dulu dihindarin banget sih lebih baik yang lembut terus kalau misalnya gosok gigi juga jangan kencang-kenceng pilih juga sikat giginya bulunya yang lembut nah progresnya akhirnya berlanjut sampai bulan ke-10 akhirnya dokter mulai masangin aku full power chain di semua gigi jadi udah nyambung aja gitu kawatnya ke semua gigi kalau yang tadinya setengah-setengah atau kanan kiri ini enggak ini jadi satu gitu untuk mundurin gigi bagian depannya kenapa sih kok nggak dari dulu aja dipasang full power chain kata dokter aku sebenarnya bisa tapi ada beberapa faktor yang memang harus diperhatikan kan salah satunya adalah saraf muka jadi muka kita tuh ada sarafnya dan ada juga yang terhubung sama bagian gigi nah kalau misalnya langsung ditarik semua dikhawatirkan giginya dan saraf mukanya itu bakal kaget terus itu bisa menyebabkan kelemahan indra kita indra yang ada di wajah terus juga bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan kan nggak mau toh kayak gitu makanya giginya ditarik satu-satu biar ada proses adaptasi dan biar nggak kaget juga menurut aku sih pertimbangan-pertimbangan dari dokter yang kayak gitu tuh penting banget ya makanya aku lebih memilih menyerahkan masalah gigi aku langsung ke dokter gigi daripada ke tukang gigi aku sendiri termasuk yang agak ragu gitu loh untuk ke tukang gigi karena biasanya kan kalau tukang gigi itu faktor-faktor yang kayak saraf muka atau gimana itu kurang dipertimbangkan mereka taunya ah yang penting pasien mereka giginya bisa rapi itu sih setau aku waktu di video pertama itu ada juga yang komen kalau misalnya nih udah terlanjur ke tukang gigi untuk pasang behel terus mau pindah ke dokter gigi itu bisa nggak sih diterusin aja atau gimana nah aku tertarik sama pertanyaan itu dan akhirnya aku tanyain ke dokter kalau dokter aku pribadi bilangnya sih dia bakal nolak untuk meneruskan progres dari si tukang gigi dan katanya juga kebanyakan dokter bakal nolak untuk nerusin progres dari tukang gigi kalau memang mau untuk pindah ke dokter gigi maka prosesnya itu bakal diulangi lagi dari awal dan ngikutin prosedur pemasangan sampai perawatan behelnya sesuai dengan standar dokter jangankan ke tukang gigi bahkan kalau misalnya kamu mau pindah dari dokter A ke dokter B itu biasanya sih prosesnya harus diulang lagi dari awal nggak semua dokter mau nerusin kerjaan dokter lain karena memang kan analisis tiap orang tiap dokter itu beda-beda sampai rancangan untuk proses ke depannya itu beda-beda untuk tiap dokter berdasarkan pengalaman aku nih kalau misalnya kamu emang cuma pengen nebeng untuk bersihin karang gigi atau misalnya ganti karet doang dengan alasan misalnya kamu lagi di luar kota nih dalam beberapa bulan jadi kamu nggak bisa untuk kontrol langsung ke dokter yang biasanya kamu temui nah kalau kayak gitu kemungkinan besar bakal diterima tapi untuk tindakan-tindakan khusus misalnya oh gigi ini ternyata harus ditarik nih dan lain-lain itu biasanya cuma bisa dikerjakan sama dokter utama kamu kecuali dalam kondisi itu memang dokter utama kamu minta tolong dan ngasih surat pengantar gitu dan dilengkapin sama data-data khususnya baru kemungkinan besar bisa dikerjakan oleh dokter yang kamu tembengin oke balik lagi jadi setelah satu bulan aku dipasangin full power chain atau sekitar bulan ke-11 itu akhirnya hasilnya kelihatan space kosong alias ompong itu udah mulai minim banget apalagi untuk gigi bagian atas aku tapi ada masalah nih untuk gigi bagian bawah aku ternyata bergerak cepat ke arah kanan jadi bentuknya itu agak mereng-mereng gitu dan itu ngaruh banget ke postur muka aku jadi daguni kayak kayak gimana ya pokoknya agak miring aja gitu loh ke kanan akhirnya pas kontrol lagi untuk bagian atas itu dikasih full power chain sedangkan di bagian bawahnya itu setengah dikasih power chain dan sebelahnya lagi atau setengahnya lagi itu dikasih power o yang bulat-bulat gitu dipasangin setengah dulu supaya gigi yang miring itu bisa balik lagi gitu loh berdiri tegap dan yang ini kan tetap stabil karena dia pakai power o nah sampai minggu ini tadi aku akhirnya kontrol lagi ke dokter dan hitungannya udah 1 tahun sih ya karena space kosong atau ompongnya itu udah minim banget akhirnya untuk 3 minggu ke depan aku dipasangin lagi power o sama dokter yang bulat-bulat gitu yang kayak gini kata dokter sih biar kelengkungan giginya dan ketegapan giginya itu lebih kebentuk dulu biar nggak miring-miring lagi makanya sekarang dipasangin power o dulu kalau kalian belum tahu nih jadi sebenarnya item utama yang menarik gigi kita dan yang ngebentuk gigi kita itu adalah kawatnya berdasarkan info yang aku terima dari dokter aku ternyata kawat itu ada ukuran-ukurannya mulai dari yang elastis yaitu ukuran 0,014 inci kalau nggak salah inci ya kalau misalnya kalian tahu tolong komen di bawah inci atau senti atau nggak mungkin meter sih ya inci deh kayaknya soalnya petik 2 iyo inci-inci 0,014 inci kalau misalnya awal baru pakai behel biasanya tuh dipasangin kawat yang ukuran 0,014 ini terus naik lagi ke ukuran 0,016 di ukuran 0,016 ini mulai kerasa kenceng karena kan dia udah semakin tebal tapi di ukuran 0,016 ini gigi kita itu masih bisa bergerak gitu terus naik lagi nih ke ukuran yang lebih tebelnya yaitu 0,018 semakin tebal semakin kaku juga biasanya sih beberapa ada yang selesai perawatan pakai behelnya di ukuran 0,018 ini tapi kan untuk kasus setiap orang beda-beda yang terakhir yang paling tebal adalah 0,020 ukuran yang paling tebal ini gigi kita itu udah nggak bisa pecicilan lagi giginya itu dibuat untuk stay dan nggak bisa gerak lagi kata dokter aku sih ukuran yang 0,020 ini fungsinya supaya akar gigi kita tuh lebih terbentuk tulangnya lebih terbentuk dan juga mengisi celah-celah fondasi susunan akar gigi kita yang baru karena kan abis ditarik-tarik pasti ada susunan-susunan barunya tuh aku sendiri udah dua kali ganti kawat yang pertama itu diganti dengan ukuran yang sama yaitu 0,014 itu diganti gara-gara bentuk kawatnya itu udah nggak lurus lagi dia meletot-meletot gitu ngikutin bentuk gigi aku yang awal yang kedua aku diganti lagi bagian atasnya jadi lebih kuat yaitu 0,016 untuk bawahnya masih cukup pakai kawat yang 0,014 pergantian kawat dari 0,014 sampai 0,016 itu ngaruh banget sih di gigi aku sekarang lengkungan gigi aku itu udah mulai kebentuk banget di bagian atasnya khususnya cuman untuk bagian atasnya itu masih ada gapnya sedikit atau masih ada ompongnya dikit untuk bagian bawahnya juga udah rapi cuman masih ada gapnya dikit juga dan bagian bawah ini bentuk lengkungannya itu masih menyempit di bagian depan jadi masih perlu tindakan-tindakan juga jadi untuk satu tahun ini sih belum cukup untuk perawatan behel di gigi aku dan masih perlu tindakan-tindakan yang lain juga sampai mencapai hasil yang maksimal terus nih untuk rasa sakit yang aku rasain setelah habis kontrol itu sekarang sih udah mulai minim banget karena kan emang proses tarik-menariknya itu nggak se-intense dulu dan gapnya atau ompongnya itu juga nggak sebesar dulu kalau dulu kan space kosong atau ompongnya itu masih gede terus nariknya bener-bener se-intense itu makanya sakitnya luar biasa jadi kalau misalnya kalian tanya nih kemarin tuh masih banyak loh yang nanya di komentar Kak sakit nggak sih? Kak sakit nggak sih? Sakit banget tapi itu dulu kalau sekarang sih karena emang nggak se-intense dulu tarikannya dan gapnya udah makin kecil jadi udah nggak sesakit dulu paling kalau misalnya habis kontrol itu bagian belakangnya doang nih yang sakit karena dia kan kayak mengunci-nya di situ kan tumpuannya di bagian belakang oh ya kalau dari bentuk muka aku juga notice ada perubahan loh bentuk muka aku tuh jadi lebih tirus gitu kalau aku diem nih tuh kelihatan dia kayak ada garis pipinya gitu lebih tirus aja sih aku ngerasanya lalu karena proses pemakaian behel aku perlu mencabut 4 gigi kan kemarin hasilnya sekarang gigi bawah aku itu mulai terbentuk masuk ke dalam gitu jadi itu mempengaruhi juga bentuk dagu aku kayak lebih masuk ke dalam gitu loh walaupun gigi bawah aku itu lebih masuk ke dalam daripada gigi atasnya tapi ini masih normal banget karena waktu aku gigit itu posisinya tuh kayak gini nah gak sampai yang kepentok sini atau kepentok sini nah kalau misalnya sampai kepentok gitu itu bakal bikin gusi kamu bengkak bengkak dan rasa sakitnya itu bisa terasa terus menerus karena memang kan giginya kepentok itu dalam waktu yang lama dan bahkan seumur hidup makanya kalau misalnya udah kayak gitu biasanya ada tindakan khusus dari dokter gigi oh ya buat yang nanya dimana sih aku pasang behel ini aku pasangnya di klinik Smile Dental Care di Banjir Baru, Kalimantan Selatan mereka punya dua klinik satunya di Jalan Karanganyar satunya lagi di Jalan Mr. Cokrokusumo kalau di Smile Dental Care itu enak banget sih soalnya kalau misalnya kita konsul doang itu gratis loh oh ya kalau misalnya kamu pengen lihat nih foto progress gigi aku dari waktu ke waktu tepatnya dari bulan ke-7 semenjak aku pasang behel sampai video ini dibuat kalian bisa cek video aku yang aku upload tepat setelah video ini di up atau kalian bisa juga klik link di description box nanti aku bakal kasih linknya di sana oke video kali ini cukup sampai disini aja semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian dan semoga informasi yang aku bagikan di video ini bisa bermanfaat ya makasih banyak udah ditontonin sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati